Saya sampaikan dulu sifat Pak Heru, ini Dr. Eng Heru Sukocok, SSIMT, beliau Sarjana Ilmu Komputer di FNIPA IPB tahun 1999, Magister Teknik Elektro di ITB Bandung tahun 2005, kemudian Dr. Advanced IT atau Informatics di Yusu University tahun 2012 dari Institusi Departemen Ilmu Komputer FNIPA IPB dengan area penelitian, future internet, high performance computing, virtualization, dan IoT. Riset grant yang diterima dari LPDP, dari Ristek Dikti, kemudian pengalaman, reviewer beasiswa BTP LN, dan full drive di Dikti Kemen Ristek tahun 2013 sampai 2019, kemudian evaluator Kemen Ristek Dikti dari tahun 2016, kemudian reviewer jurnal dan berbagai konferensi. Beliau bisa dikontak di email dan berbagai identitas di dunia maya. Jadi kalau kita sebagai dosen, sebetulnya ID kita sekarang tidak cuma ID di KTP, bukan NIC, tapi ID-ID berupa Skopus ID, Sinta ID, itu sudah menjadi melekat ke kita semua. Baik Pak Heru, mungkin langsung saja kami persilakan Pak Heru untuk memaparkan materinya. Silahkan Pak Heru. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Haibur Basari sebagai moderator acara kita pagi ini. Sebelumnya saya ingin memastikan apakah gambar maupun suara saya terlihat dan terdengar jelas buat semuanya. Jadi saya terlihat Pak Heru cukup jelas. Suaranya jelas, baik. Suaranya cukup jelas, jelas. Baik, terima kasih Bu Haibur. Saya izin share screen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi pengalaman saja. Sebenarnya kelebihan saya itu cuma satu, karena saya selesai dokter duluan begitu. Bukan karena saya mungkin pintar atau diligent dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita juga mengikuti begitu mudah-mudahan. Tapi intinya adalah saya ingin berbagi pengalaman selama saya sudah menyelesaikan studi. Tadi juga sudah disampaikan motivasi kenapa kita harus mencapai gelar pendidikan tertinggi. Khususnya bagi para dosen di lingkungan perguruan tinggi. Baik swasta maupun negeri begitu. Karena saat ini mau tidak mau kita sebagai dosen dipaksa oleh undang-undang. Bahwa jeruk tidak boleh makan jeruk. Artinya dosen yang bergelar S2 tidak boleh mengajar mahasiswa S2. Nah ini tentunya menjadi motivasi yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Imas. Nah dalam hal ini saya mencoba berbagi pengalaman bagaimana menyusun proposal riset. Tetapi yang saya sampaikan disini adalah proposal riset untuk calon dokter. Bukan proposal riset hibah penelitian. Seperti dari Kemerintah Dikti, kemudian RISPRO dari LPDP, PRN, kemudian yang lain-lain begitu ya. Tetapi ini lebih fokus pada proposal riset calon dokter begitu. Sehingga yang ingin saya sampaikan tadi profile sudah disampaikan oleh moderator. Disini ada beberapa practical tips yang mungkin bisa juga dimanfaatkan sebagai satu tools kita untuk mempermudah. Bukan mempermudah membuat proposal riset tetapi mempermudah melakukan pengelolaan terhadap resource, terhadap knowledge kita dan sebagainya. Kemudian apa bedanya nanti student master dan student dokter walaupun sebenarnya kalau master itu sifatnya opsional untuk proposal riset tetapi mandatori untuk calon-calon mahasiswa dokter. Kemudian ada motivasi, tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Prof. Imas, kemudian PhD research proposal, kemudian ada conclusion remarks dan pengalaman berbagai sistematika proposal riset baik yang dulu pernah saya terlibat langsung sebagai reviewer di Kemerintah Dikti. Ya baik sebagai reviewer BPLN, kemudian Budi LN, Fulbright Dikti dan sebagainya. Tapi saya belum pernah menjadi reviewer FPDP mudah-mudahan di lain kesempatan, diberikan kesempatan itu. Baik, ini saya skip. So the first time, where do I start? Dari mana sih kita mulai? Kadang kita bingung, tadi Prof. Imas kan menyampaikan, ayo segera sekolah bagi yang sudah sekolah. Karena saya dengar ini peserta juga tidak hanya dosen-dosen yang belum S3, bahkan yang sedang studi S3 pun dan yang sudah lulus pun ini sepertinya mengikuti sesi kita. Alhamdulillah nih Bu Aik, jadi apa namanya, antusiasme dari peserta ini cukup tinggi begitu. Saya tidak tahu, mudah-mudahan yang S3 juga belum puas, mau S3 lagi begitu Bu Aik. Baik, sebelum kita sampai ke sana, ada baiknya kita setidaknya secara praktikal, teknikal, itu juga menguasai beberapa hal-hal, tools khususnya ini bagi para calon-calon, apa namanya, student S3, di bidang ilmu komputer. Saya harap sih sudah familiar semua, orang-orang IT ini sudah tidak asing lagi dengan Google Scholar, ResearchGate, LinkedIn, Sci-Hub, EndNote, dan sebagainya. Karena itu merupakan tools-tools yang memang mainan sehari-hari seharusnya bagi kita sebagai dosen, apalagi bidang IT begitu ya. Jadi, ada beberapa hal yang mungkin harus kita kuasai secara soft skill. Karena ini akan sangat sekali membantu. Di lain, hal-hal yang nanti juga akan berpengaruh pada keberhasilan kita untuk mendapatkan seorang promotor atau perguruan tinggi. Di samping guideline, how to write a PhD research proposal, systematically review misalkan, Tapi juga kita harus menguasai beberapa aplikasi atau tools yang bisa mengorganize kita, bisa membantu mengelola jurnal kita, bisa mengelola prosiding kita. Apalagi sekarang masa pandemi ini semua dipaksa untuk online. Sehingga semua dalam bentuk soft copy, mulai dari surat sampai dengan jurnal itu semua diharapkan dalam bentuk soft copy ya. Jadi, paling tidak kita harus tahu bagaimana tools-tools yang bisa, apa saja tools-tools yang bisa kita gunakan dan manfaatkan. Misalkan untuk proofreading, kemudian untuk artikel manajemen ini bisa dikuasai. Oke, beberapa tools di sini memang ada yang full gratis ya, full free. Ada juga yang trial, ada juga yang berbayar begitu ya. Nah, saya sendiri termasuk aliran modis sebenarnya ya, modal diskon dan modal gratis. Jadi, ada beberapa tools yang saya sajikan juga gratis ya, seperti ResearchGate, Mendeley, Zotero. Mudah-mudahan teman-teman di sini, para calon mahasiswa doktor sudah familiar dengan ini semua ya. Termasuk yang proofreading, itu Swan, Duplichecker, Redcheck, PubSure, itu berbayar. Termit juga berbayar, Grammarlyism, Awaitsmoke juga berbayar. Nah, kalau siapa saja yang eligible untuk membuat PhD Research Proposal, ya tentunya adalah calon-calon mahasiswa doktor maupun calon-calon mahasiswa master. Nah, bagi teman-teman yang sedang studi atau yang sudah lupakan lulus S2 maupun S3, ya mungkin bisa juga berbagi nanti ya di sesi diskusi. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Imas. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih motivasi kita studi ya? Ada yang ingin memperoleh gelar saja, ada yang idealis, saya ingin menambah keilmuan, saya terus ingin mengupgrade keilmuan, bahkan sampai meninggal saya, pokoknya saya terus menuntut ilmu, begitu ya. Atau sebuah kompromi, tadi Bu Prof. Imas menyampaikan bahwa kita belum mau sekolah karena masih pada zona convert gitu ya, zona convert, sehingga dibujuk-bujuk oleh pimpinan institusi kita. Ayo dong, sekolah, ini kita butuh resource untuk mendirikan pasca sarjana, ilmu komputer, informatika, sistem informasi, software engineering, dan sebagainya. Nah, ini apakah seperti itu? Nah, itu harus kita tanamkan dulu. Karena kalau kita terpaksa, terpaksa dalam arti studi, ya mau tidak mau, kemungkinan juga kita tidak akan dapat value-nya, ya maximal value dari studi kita sendiri. Karena kita sebagai dosen tentunya bukan hanya sekedar mengejar gelar, karena kita sebagai pendidik, ya mau tidak mau, kita harus dengan sadar, ikhlas, sabar, begitu. Itu untuk bisa memotivasi dan mengoptimalkan knowledge kita, mengoptimalkan edukasi kita, ya sehingga akan bermanfaat buat mahasiswa kita nantinya dan membuat masyarakat pada umumnya. Nah, sebenarnya untuk siapa sih proposal riset kita ini? Kita coba lihat ketika kita ingin sekolah, ingin mengajukan sekolah, target kita untuk siapa? Nah, biasanya untuk PhD program, ini kalau kita mengajukan biasiswa, ini untuk sponsor, ya. Terus yang sudah pasti, itu pasti untuk promotor kita, calon promotor kita, atau advisor kita. Untuk kita sendiri, untuk kemajuan ilmu pengetahuan, untuk komunitas akademik, dan mungkin bahkan juga untuk orang tua kita, untuk masyarakat. Jadi riset proposal itu sebenarnya penting, khususnya untuk calon-calon mahasiswa S3. Ini tidak terkecuali di luar negeri maupun di dalam negeri, karena sekarang itu dituntut sekali bahwa calon-calon mahasiswa S3 ini wajib membuat proposal. Tidak hanya sinopsis, tapi proposal. Nanti kita lihat apa saja sebenarnya yang kita buat, ya. Jadi untuk sesi kita ini, karena waktunya hanya 20 menit, saya tidak berupaya dengan rendah hati mengajarkan Bapak-Ibu sekalian, tidak. Tapi saya hanya berbagi pengalaman. Nanti untuk sesi yang lebih luang lagi, mungkin di lain kesempatan, ini akan kita bahas nanti, ya. Kalau sekarang mungkin hanya sebatas pada sistematikanya saja. Ini perbedaan antara mahasiswa master dengan mahasiswa doktor, ya. Sifat dari proposal itu bersifat opsional, biasanya kalau mahasiswa master itu hanya sinopsis, ya. Kalau di IPB, ya. Kalau di luar negeri bahkan tidak ada. Hanya ujian masuk, diterima, kemudian langsung ikut kursus. Nah, kemudian kalau mahasiswa doktor, ini wajib, ya. Baik di dalam negeri maupun di perguruan tinggi luar negeri, ya. Kemudian jangka waktu pendidikan, ya. Kalau master biasanya strik, ya. Termasuk biasiswa pun itu strik 2 tahun. Tidak ada perpanjangan, ya, untuk S2. Tapi untuk S3, ada sedikit kelonggaran, ya. Ada sedikit kelonggaran, bukan berarti biasiswa itu 4 tahun, ya. Tetapi maksimum sebenarnya secara undang-undang itu adalah 3 tahun. Cuma diperkenankan untuk diperpanjang 2 kali semester. Ya, 2 kali 1 semester. Baik skopnya, kemudian originalitas. Kalau di S2 tidak terlalu dipentingkan originalitas, ya. Tapi setidaknya ada bukti penelitian yang sudah dilakukan. Sampai dengan publikasi, ya. Nah, ini pengalaman saya dan mungkin juga beberapa teman yang sudah lulus doktornya, begitu, ya. Bahwa proses dan aktivitas di dalam pembelajaran program doktor. Itu mulai dari persiapan, ya. Pada saat kita menjadi mahasiswa doktor, ya. Bahkan setelah doktor, ya. Jadi mulai dari mencari target universiti, ya. Itu kalau di pelatihan-pelatihan biasiswa BPLN Kementerian Dikti, ini ada materinya sendiri, ya. Pursuing promotor itu juga ada materinya sendiri. Writing proposal, hunting scholarship, study, dan sebagainya. Ya, kecuali post-doctoral program itu ada programnya tersendiri. Nah, ini yang akan kita lalui sebagai kita nanti calon mahasiswa doktor. Nah, terkait dengan sistematika, ya. Kita melihat bahwa untuk siapa tadi proposal itu kita tujukan. Kalau kita memang ada sponsor pendanaan, maka mau tidak mau, biasanya, seperti Kementerian Dikti dalam Budi LN-nya maupun Budi DN, kemudian BPLN, itu ada template, ada bentuk standar, sistematitas standar yang sudah mereka buat. Sehingga kita wajib untuk mengikuti aturan itu. Kalau tidak, maka secara administrasi biasiswanya itu biasanya tidak diloloskan, gitu, ya. Kemudian universitas. Nah, ini biasanya ditujukan oleh, untuk program taska sarjana di perguruan tinggi itu, maupun untuk promotor. Walaupun sebenarnya sebagai calon mahasiswa doktor, itu di beberapa, hampir di semua perguruan tinggi, mewajibkan harus sudah ada komunikasi dengan para calon-calon promotor atau calon profesor. Bahkan ada yang sudah harus membuat proposal. Kalau di pendanaan Kementerian Dikti, itu biasanya harus sudah fix, ya, promotornya. Dan proposalnya, sehingga mau tidak mau kita harus kejar ini. Jadi ibaratnya telur dan ayam, begitu, ya. Mana yang duluan, begitu. Nah, kalau misalkan kita self-financing, ini mungkin lebih longgar. Kita hanya mengikuti, apa, peraturan yang ada di perguruan tinggi. Nah, perbedaan, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi, proposal riset untuk PhD bukanlah proposal riset hibah penelitian, ya. Jadi ada beberapa keterbatasan atau perbedaan yang cukup signifikan, baik dari limitation-nya macam-macam, ya. Mulai dari biaya, kemudian waktu, apa namanya, tema, dan sebagainya. Kemudian fokus, ya, terus membership, funding, time constraint, report, dan seterusnya. Ya, ini yang harus kita perhatikan, ya. Kadang-kadang banyak kita temui ketika kita mengevaluasi proposal-proposal riset calon-calon mahasiswa dokter ini, ini pola pikirnya, mindset-nya itu masih proposal hibah, ya, hibah penelitian. Hibah penelitian yang biasa disenggarakan oleh lembaga lembaga, apa, donor untuk penelitian, seperti LPDP, kemanage teknik di bagian sumber daya, dan seterusnya. Nah, apa sebenarnya riset proposal? Riset proposal itu sebenarnya tiket. Tiket kita untuk kita, apa namanya, menuju perguruan tinggi, untuk kita, tiket kita terbang sebagai calon mahasiswa dokter. Jadi, kalau kita beli tiket ini, kita berhasil lolos, baik dari perguruan tinggi, donor, kalau memang kita ada sponsornya, kemudian dari promotor, kalau memang sudah diskusi, kemudian disetujui, maka kita bisa dipastikan 95% itu bisa kita melanjutkan studi. Jadi, mohon ini benar-benar dipersiapkan jauh-jauh hari, ya, apalagi yang ingin mengajulkan beasiswa. Biasanya membuat risik proposalnya itu, karena ini sebagai salah satu syarat untuk diterima beasiswanya, itu biasanya 2-3 hari, atau bahkan 1 hari itu pengumuman muncul, atau mau selesai, itu baru kita membuat proposal. Nah, ini menjadi tidak mungkin, atau bahkan tidak matang proposal riset kita. Jadi, mohon bagi yang teman-teman yang masih S2 atau S1, yang ingin sekolah, ya, khususnya yang S2 mau sekolah S3, persiapkan dari sekarang, begitu. Karena membuat risik proposal itu tidak mudah. Saya sendiri waktu, mungkin Prof. Imas juga sama, membuat risik proposal itu hampir satu setengah tahun. Karena kita harus diskusi dengan berbagai profesor, dari beberapa perguruan tinggi, sehingga kita klop begitu, dan kemudian kita submit ke calon sponsor, dan itu pun ketika saya masih studi, itu berubah temanya. Jadi, tidak menutup kemungkinan memang proposal riset itu berubah pada saat kita sudah masuk program doktor. Ini, ya, tadi sudah saya sampaikan, bahwa risik proposal itu adalah gateway, gateway Anda dengan perguruan tinggi, dan juga dengan sponsor. Nah, sekarang ekspektasi dari supervisor terhadap risik proposal kita, ya. Biasanya, supervisor memberikan tiga kunci penting, tiga nilai penting, atau dia melihat setidaknya tiga aspek yang sangat penting, yaitu logiknya, ya, apakah kita masuk tidak, logikal thinkingnya, logikal framework kita di dalam membuat riset selama program doktor nanti atau tidak. Kemudian fokus, ya, menjawab pertanyaan dan riset objektif yang kita buat. Kemudian kedalaman, ya, karena program doktor ini harus fokus pada tema tertentu, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah no faulting. Ini, saya berharap si teman-teman juga sudah banyak tahu tentang ini, ya, tentang scientific research cycle, mulai dari kita bagaimana memformulasikan masalah-masalah. Jadi, bagi kita para dosen dan peliti, itu tidak masalah, kalau kita itu orang yang selalu mencari masalah, begitu, ya. Karena memang, kalau kita tidak punya masalah, kita tidak bisa meneliti, begitu, ya. Sulit kita untuk bisa meneliti kalau kita tidak punya masalah. Makanya, jangan khawatir, ya, jangan khawatir ditangkap pihak kepolisian, kalau kita cari masalah untuk riset, ya, untuk mencari tema. Berikutnya, research cycle, ya, ini sama seperti yang tadi sebenarnya. nah, secara umum, ya, research proposal itu terdiri atas sekian poin, ya, ini subject to discuss, subject to change, begitu, ya. Tidak, tidak mandatory harus seperti ini, tapi pada umumnya, itu terdiri dari, mulai dari coverage, ini yang sering dilupakan biasanya oleh para penulis, ya. Jangan sampai kita membuat proposal, apalagi proposal risetnya bagus, terus tidak ada identitas. Ini nanti bisa dicuri, teman-teman semuanya, ya. Idenya bisa dicuri, bahkan tulisannya langsung diplug di plagiarism full 100%, itu orang tidak akan tahu, begitu. Karena apa? Karena tidak ada identitas di situ. Jadi, siapapun bisa mengklaim. Jadi, jangan lupa, ini harus kita cantumkan, ya. Paling tidak nama, kemudian judul dari riset kita, temanya apa, kalau tidak bisa judul spesifik, dan afiliasi, ya. Termasuk alamat kontak. Ya, ini terdiri dari introduction, research problems, ya, aims atau objektif, kemudian ada review terhadap beberapa literatur, metodologi, ethical issues, kalau memang kita menggunakan bahan-bahan yang memang terkait dengan etik, ya. Bahkan dengan undang-undang, begitu. Ini perlu akses, perlu akses right, dari apakah government, dari instansi-instansi terkait. Kemudian, jangan lupa, timescale. Berapa lama lagi, Bu Ayi, waktu saya? Iya, Prof. Heru ini, keasikan, eh, Prof. Heru ya, amin, insya Allah, segera Profesor. Ini pun kan, saya juga keasikan menyimak, ya. Tapi, sebetulnya, waktunya sudah habis. Oh, baik, ya. Sedikit lagi. Sesi tanya jawab aja, atau berangkat ada yang tadi sampaikan? Sedikit lagi, satu menit lagi boleh? Baik, silakan. Terima kasih. Ya, kemudian, kadang-kadang ada juga institusi, university, atau sponsor yang meminta juga budget plan. Ya, bibliografi, itu sudah pasti. Dan, tetapi, beberapa jurnal, kemudian yang lain-lain, termasuk para promotor, itu juga kita harus aware, ya, bahwa jangan sampai referensi yang kita pakai itu sudah sangat usang. Bahkan, tahun 70-an masih masuk, tahun 80 masih ada, begitu ya. Bahkan, di PopSure itu, itu maksimum 10 tahun terakhir. Ketika kita pakai referensi di atas lebih dari 10 tahun, itu scoring kita akan turun drastis. Ya, jadi, setidaknya, kalau sekarang 2021, berarti terakhir itu 2011. ya, 2011. Di bawah itu, itu scoringnya sangat ketastis turun. Oke, ini masuk dari proposal, tadi sudah disampaikan. Ini beberapa contoh saja, saya sampaikan, setiap kasus di beberapa scholarship. Jadi, ini yang biasanya digunakan di Kemenesetik TV. Ada cover, kemudian ini abstraknya, biasanya terdiri dari 100 sampai 150, ya, isinya harus seperti ini. Kemudian, ini alur risetnya juga harus jelas. Kemudian, nanti sesuaikan dengan template, itu yang paling penting dalam menyusun sistematika proposal PS3. Nah, ini ada beberapa contoh, ini sistematika untuk BPLN, ya, atau BUDI. Terdiri, maksimum, 4 halaman. Jadi, jangan tebal-tebal, karena yang memeriksa itu tidak banyak, ya, dan yang mendaftar itu mungkin ribuan, Jadi, tidak mungkin kalau Anda bikin 50 halaman. Ya, ini juga ada dari Newcastle, jadi silahkan disesuaikan. Dan seterusnya, ini tidak ada, yang penting 2.500 kata. Ya, dan jangan lupa timeline, itu yang paling penting. Ya, karena sponsor biasanya melihat ini, ini masuk di akal atau tidak risetnya. demikian, ini beberapa sources yang bisa disampaikan. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang mau S3, tahun ini bisa segera sekolah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian mudah-mudahan bisa memperkaya perguruan tinggi kita di Indonesia. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Ayi, dan mohon maaf kelebihan waktu beberapa menit. Baik, terima kasih Pak Heru untuk pemaparannya, tadi di-highlight ya Pak ya, bahwa proposal untuk riset itu berbeda dengan proposal untuk beasiswa ya. Betul. Kalau saya lihat Pak Heru juga sebagai reviewer beasiswa, barangkali bisa berbagi juga nanti ya, bagaimana mendapatkan proposal grant gitu ya, nanti untuk dilain kesempatan. Karena hari ini kita fokusnya ke proposal riset. Sangat menarik Pak Heru.